Pada selasa pagi 2 Mei 2023, warga bergotong royong membersihkan material longsor yang menimpa rumah. Pemilik rumah mengatakan longsor terjadi saat kawasan ranca kalong di landa hujan deras selama 2 jam. Karena tidak mampu menahan debit air dari irigasi yang meluap, tembok penahan tanah setinggi 6 meter pun jebol, dan menimpa sebuah rumah di bawahnya. Bagian rumah yang mengalami kerusakan merupakan ruangan tengah. Beruntung saat kejadian, pemilik rumah bernama Didi, 67 tahun, sedang berada di luar sementara istrinya berada di kamar. Ya, tembok itu begitu air yang besar gitu ya, jadi seru ke air gitu, tembok ada di luar sementara. Kalau tembok rumah bapak itu kena apa-apa yang bisa ditemukan? Timpa itu, apa namanya? TPR-nya? Iya, namanya. Batu dan itu kan teman. Ruangan bapak itu pengen rusak, Pak? Ya, biasa saya selalu dengan titik di situ. Biasa anak-anaknya ya, biasa anak-anak kamu gitu. Untuk sementara, penghuni rumah mengungsi ke rumah anaknya. Pemilik rumah berharap ada bantuan untuk memperbaiki rumahnya yang rusak agar bisa kembali dihuni. Selain di dusun Nagruk, longsor pun terjadi di dusun Cisugan Desa Pangadegan, Ranca, Kalong. Di lokasi tersebut, hampir setengah badan jalan kabupaten mengalami longsor. Diki Guntara, Bandung TV